Halo semuanya, kembali lagi di channel Niriva Education. Kali ini kita masih di bab switching VLAN dan Trunking. Kita masuk ke part 6 yang akan kita bahas kali ini yaitu Enkapsulasi .1Q. .1Q itu nama lain dari Enkapsulasi Trunking. Oke, kita langsung masuk saja. Yang pertama kita akan bahas yaitu Ethernet Frame. Di dalam Ethernet Frame ini ada beberapa part. Total ada 6 part yang akan kita bahas. Kita akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu Preamble. Preamble yaitu tanda bahwa paket akan dikirim. Fungsinya sebagai sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Jadi misalkan di perangkat berikutnya akan mengetahui bahwa ada paket yang dikirim. Part kedua yaitu Destination Make Address. Destination Make Address merupakan make address dari tujuan. Misalkan ada PC, depannya ada switch. Maka Destination Make Address yaitu si switch tersebut. Walaupun tujuan akhirnya yaitu PC yang lain. Part ketiga yaitu Source Make Address. Source Make Address yaitu PC itu sendiri. Part keempat yaitu Type atau Length. Type atau Length isinya yaitu informasi jumlah bytes dalam data. Biasanya bytesnya yaitu 1500. Kita biasanya mengenal ini dengan istilah MTU. Yang kelima yaitu isi dari paket itu sendiri yaitu data. Yang terakhir yaitu CRC. CRC fungsinya sebagai code untuk error detection. Jadi misalkan ada pengiriman paket, ada error paket untuk pengiriman kembali. Maka informasi itu didapatkan melalui CRC ini. Kemudian kita akan bahas mengenai cara kerja dari trunk. Misalkan kita punya VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Dari masing-masing PC ini terhubung ke satu switch. Kemudian dari satu switch ini konek ke switch yang lainnya. Setelah itu lanjut ke PC yang lain dengan VLAN yang sama yaitu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Jadi komunikasi antara satu PC dengan VLAN yang sama itu tidak akan terganggu oleh komunikasi VLAN yang lain. Misalkan VLAN 10 terhubung dengan PC dengan VLAN 10. VLAN 20 terhubung dengan PC dengan VLAN 20. Begitu pula dengan VLAN 30 ke VLAN 30. Saya coba gambarkan melalui warna. Misalkan VLAN 10 warna merah, VLAN 20 warna biru, dan VLAN 30 warna hijau. Maka isinya di trunk 802.1Q, ini seperti ini gambarannya. Ada merah, biru, hijau. Selain itu, teman-teman perlu tahu mengenai protokol. Protokol ada dua jenis. Yang pertama .1Q itu sendiri, yang kedua yaitu ISL. Perbedaannya, saya mulai terlebih dahulu dengan ISL. ISL itu merupakan protokol terangking untuk perangkat Cisco. Jadi, proprietary. Tidak bisa perangkat Cisco terhubung dengan perangkat merk yang lainnya. Sedangkan 802.1Q itu protokol yang standar, tidak peduli merk apapun. Kemudian, kita akan bahas mengenai frame .1Q. Frame ini sama dengan frame Ethernet. Namun, bedanya ada tambahan satu part, yaitu tagging. Tagging ini isinya apa? Ada empat, yaitu Ethernet type, ada priority, save eye, dan VLAN identifier. Ether type ini merupakan penanda bahwa frame tersebut merupakan frame dari .1Q. Yang kedua, yaitu priority. Priority fungsinya gini. Misalkan kita mau mendahulukan paket voice dibandingkan paket data. Karena lebih delay sensitive. Jadi, priority-nya kita atur. Priority yang rendah, yaitu priority 1. Priority yang paling tinggi, yaitu priority 7. Paling tinggi. Nah, misalkan voice kita taruh di priority 7. Nah, di priority 7 ini, paket voice tersebut akan didahulukan. Jadi, misalkan dalam satu kanal penuh, maka paket yang di-drop yaitu priority yang lebih rendah. Contoh lain, yaitu misalkan di satu perusahaan, ada kebutuhan ke arah database. Misalkan ke Oracle. Ke Oracle kita kasih priority lebih tinggi. Kemudian ke arah email server, ataupun ke arah web server, itu prioritasnya kita taruh lebih rendah. Itu bisa. Selanjutnya, yaitu CFI. CFI fungsinya buat apa? Yaitu penanda bahwa paket ini bisa di-drop. Di penerima, misalkan kanal itu penuh, itu bisa tahu, oh paket ini bisa di-drop. Paket ini tidak bisa di-drop. Nah, itu melalui informasi yang namanya CFI. Yang terakhir, yaitu VLAN identifier itu sendiri. Misalkan tadi ada VLAN 10, VLAN 20, ataupun VLAN 30. Demikian materi singkat kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.